Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya mencari partisi laptop kita atau komputer kita menggunakan MBR atau GBT ya Jadi teman-teman ketika akan melakukan instalasi ya atau install Windows ya dengan menggunakan flash disk Nah teman-teman biasanya software yang digunakan adalah Rufus Nah disitu nanti ada pilihan MBR atau GBT Nah untuk itu sangat penting sekali kita ketahui karena kalau terjadi salah install untuk apa namanya Untuk GBT atau MBRnya maka instalasi tidak akan berjalan teman-teman ya Jadi harus ditentukan partisi laptop atau komputer kita menggunakan MBR atau GBT Oke teman-teman langsung saja kita simak videonya Nah yang pertama silahkan di klik file explore Kemudian klik disk PC Klik manage Nah nanti akan muncul tampilan Nah seperti ini klik disk management Nah jika muncul tampilan seperti ini Pilih disk 0 klik kanan kemudian klik properties ya Kemudian klik volume Nah disitu sudah jelas muncul tampilan pada partisi style yaitu quit partition table Artinya komputer saya ini menggunakan partisi GPT teman-teman Saya ulangi ya Yang pertama silahkan di klik file explore Kemudian klik disk PC Lalu pilih manage teman-teman ya Akan muncul tampilan seperti ini Klik disk management Nah silahkan dipilih disk 0 Klik kanan lalu klik properties Akan muncul tampilan seperti itu Klik volume Nah sudah jelas disitu muncul tampilan bahwa partisi style saya menunjukkan GPT teman-teman ya Oke sekian tutorial dari saya untuk mengetahui GPT atau MBR Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh